Eseh celek diwulang haji, sok yen gede supaya ngerti, haji iku gampang syarate, asal mangut karo gurune. Wa'alam anna unwana sa'adatih dia. Wa'alam anna unwana sa'adatih ayyuwafiq allahu al-abda lil'amani s-salihi. Wa'alam anna unwana sa'adatih wa'alam anna unwana sa'adatih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah membaca manakir faiduq al-rabdani, maka kita lanjutkan dengan mengkaji kitab Nasar Juhub Diniyah wal-waso'ya'l-limaniyah. Melanjutkan kajian pada minggu yang telah berlalu, yaitu tentang amal. Jadi amal ini yang bisa menjadi tanda apakah kita itu min ahlis sa'adat atau min ahlis syapawah. Tergantung amalnya. Wa'alam anna unwana sa'adatih. Inksatuhuni. Piro-piro tandani keselamatan. Ayyuwafiq allahu al-abda. Iku yentuh nyocokakan. Allahu sa'adat Allah al-abda. Ingka uloh. Lila amali salihi. Maring amalkan salih. Fi hayatihi ing dalem kurite. Al-abdu. Wa'alam anna unwana sa'adat Allah al-abda. Wa'alam anna unwana sa'adat Allah al-abda. Al-abdu. Wa'un walushyaqawati. Lan utawi. Piro-piro tetangger. Wongkang kiloko. Allah yu yassaru lil'amalissalihi. Iku yentuh ora. Den gampangakan. Sopo'abd lil'amalissalih. Maring amal salih. Wa'yubtala landin balai. Sopo'al-abd bil'amalissuhi kelawan amalkan olong. Nah. Jadi. Tanda-tandanya orang yang selamat. Itu Allah. Mencocokkan dirinya itu dengan amal salih sepanjang hidupnya. Dan Allah mudahkan dirinya untuk melaksanakan amal salih. Jadi amal ibadahnya itu Pak. Yang dimaksud. Ayyuwafiqallahu al-abda lila'amalissalih. Amal ibadahnya itu cocok dengan apa yang diajarkan Nabi. Dan Allah itu mudahkan dirinya untuk berbuat amal salih yang cocok. Yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi dalam hidupnya. Nah itu ciri-ciri, tanda-tanda orang yang digolongkan oleh Allah ke dalam kelompok orang-orang yang selamat. Ada pun tanda-tanda ciri-ciri orang yang Allah golongkan ke dalam kelompok orang-orang yang celaka. Yaitu orang yang tidak dimudahkan oleh Allah untuk beramal salih. Dan Allah menghukum dia dengan amal keburukan. Jadi rajin ibadah, kok ternyata ibadahnya tidak sesuai dengan apa ya? Diajarkan Nabi. Dan dia sulit untuk diajak beramal. Nah itu ciri-ciri orang yang Allah masukkan ke dalam kelompok orang-orang yang celaka. Nah ini ciri ya Pak, penuhuan itu ciri. Jadi jangan digestifikasi. Belum tentu orang yang kelihatannya tidak sesuai. Atau tidak berbuat amal salih. Bahkan cenderung bermaksiat. Nanti sampian vonis, wah ini ahli kelaka nih. Enggak, itu cuma ciri. Ciri-cirinya saja. Ciri itu belum tentu. Cuma ini jadi bahan pertimbangan kita. Apakah kita itu tergolong orang yang selamat atau orang yang celaka. Maka jadi pertimbangan kita. Bagaimana nih? Kira-kira amal ibadah saya sudah sesuai enggak dengan apa yang diajarkan Nabi? Bagaimana nih? Kira-kira anggota tubuh kita, Allahir Batin itu, mudah enggak kita ajak untuk beramal salih? Kalau iya, berarti kita bersyukur kepada Allah dan semakin semangat untuk beramal salih. Karena mensyukuri bahwasannya Allah telah mencirikan kita menjadi bagian dari kelompok orang-orang yang selamat. Kalau enggak, maka banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar supaya Allah berkenan, memudahkan jasmani rohani kita untuk beramal salih. Dan Allah tidak menghukum kita dengan berbuat atau senang berbuat amal keburukan. Kalau Rasulullah SAW Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW www.ilgh Oper Division Doesi Mereka Mereka Terjemahan Jadi L sentimental Nabi Muhammad SAW Mereka G switch Jose Akan sopuman lil jennati. Maring surgo yussiroh li'amali ahli jennah. Moko anggampangakan Allahus sopalloh li'amali ahli jennah maring amali ahli surgo. Maring surgo yussiroh moko anggampangakan sopulloh li'amali ahli jennah maring amali ahli roko. Sampai jumpa di video selanjutnya. apa ya Allah itu menggenggam terhadap dua genggaman selamat nendika Allah haulai lil jannah utawi as su'adah lil jannah iku kedua suarga wabi amali ahli ahli jannah tiya amaluna lan kelawan amali ahli surga ya amaluna bakal ngamal sopuh as su'adah waqala liqabdatil ashkiya lan nendika sopuh Allah subhanahu wa ta'ala liqabdatil ashkiya maring genggaman piro-piro wongkang celoko wa haulai lil nari dan utawi haulai al ashkiya lil nari iku kedua neroko wabi amali ahli nari dan kelawan amali ahli neroko ya amaluna bakal ngamalatan sopuh al ashkiya ini sedikit kalimatnya tapi ini mendalam buat kita artinya apa ya ini buat introspeksi kita bahwasannya nabi bersabda itu segala sesuatu itu akan menjadi mudah bagi orang yang diciptakan untuk melaksanakan kemudahan itu barang siapa yang diciptakan untuk surga maka orang tersebut Allah mudahkan untuk beramal dengan ahli surga dan barang siapa orang yang diciptakan oleh Allah untuk ditempatkan di neraka maka Allah mudahkan dirinya untuk beramal dengan amal ahli neraka dan ketika Allah itu menggenggam dua genggaman maka Allah itu berfirman kepada genggaman as-suada yaitu genggaman kelompok orang-orang yang Allah takdirkan menjadi orang-orang yang selamat mereka ini adalah ahli surga dan akan beramal dengan amalnya ahli surga kemudian menggenggam lagi ini adalah genggaman orang-orang yang celaka dan mereka aku ciptakan untuk aku tempatkan di neraka maka mereka akan beramal dengan amalan ahli neraka maka kalau kita mau berfikir sejenak mau merenung sejenak yang pertama kalau memang kita itu Allah takdirkan menjadi ahli surga maka pasti Allah itu akan menjadikan amal kita cocok dengan amal orang-orang soh soh sepanjang hidup kita dan Allah mudahkan kita untuk beramal soleh dan kalau kita tidak cocok maka itu tanda bahwasannya Allah mentakdirkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang celaka ini bahan untuk kita introspeksi diri makanya gini Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad kenapa beliau dijuluki As-Sajjad makin banyaknya bersujud tiap malam itu bersujud padahal beliau itu tidak berniat untuk sholat sampai pagi tidak habis sholat isya beliau sholat sunnah nah habis sholat sunnah itu beliau bersyukur kepada Allah karena di hari itu bisa melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah yang paling utama yaitu ibadah sholat lima waktu beserta sunnah rawatidnya nah karena mensyukuri itu sebelum tidur beliau mau mengaplikasikan rasa syukurnya itu dengan melaksanakan sholat sunnah sholatlah sunnah dia nah begitu salam selesai sholat sunnah makin tambah syukurnya Alhamdulillah Allah berikan saya kemampuan untuk mensyukuri apa yang telah Allah takdirkan kepada saya di hari ini maka untuk membuktikan rasa syukur saya saya akan sholat sekali lagi sholat lagi begitu selesai salam punya perasaan begitu lagi sholat lagi dia gak terasa akhirnya subuh gitu gak terasa subuh nah itu yang disebut fakullun muyessarun dimakhun ikolab kalau memang kita itu diciptakan untuk ibadah pasti Allah itu akan mudahkan kita untuk beribadah kalau memang Allah ciptakan kita itu menjadi penghuni surga pasti Allah akan mudahkan kita melakukan amaliyah amal soleh yang menghantarkan kita untuk menjadi penduduk surga gitu nah sebaliknya dipikir sendiri makanya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena selama ini sedikit dan tidak sempurna kita tetap masih berada di golongan orang-orang yang soleh dan mudah-mudahan Allah tetapkan kita menjadi bagian dari kelompoknya orang-orang soleh yang Allah tetapkan sebagai orang yang selamat di dunia sampai akhir akhirat amin Allahumma amin akhirul kalam wallahul muwafiq wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh amin amin istajib du'ana wa nantu khayib sayyidi raja'ana amin akhirat istajib du'ana wa nantu khayib sayyidi raja'ana amin akhirat istajib du'ana wabarakatuh istajib wa'ala khayib sayyidi raja'ana amin amin istajib du'ana wa'ala khayib sayyidi raja'ana ma'ata'udh wabarakatuh wa'ala amin 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 istajib du'ana wa'ala khayib wa'ala 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 nantu wa'ala istajib raja'ana ashajib raja'ana ashajib ashajib Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.